Saya mau coba buka gambaran dulu tentang akhlak Nabi itu luas ambil yang terpentingnya dulu Yang setiap hari kita jalankan itu yang ambil dahulukan Jangan perkara yang kita tidak menghadapinya kemudian akhlaknya kita kaji betul-betul jangan dulu Yang terjadi dulu ikuti dulu Anda sekarang punya apa? Anda punya istri? Oke Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad terhadap istrinya? Anda punya apa? Suami? Bagaimana Nabi mengajarkan istri-istrinya agar taat kepada suami yaitu Rasulullah Itu coba pelajari sedikit-sedikit Makanya ibu-ibu mohon maaf bu Kalau ibu-ibu punya suami suka bentak-bentak Sampaiin bu, suami jangan begitu Yang bentak-bentak itu bukan umat Nabi Yang sering bentak-bentak itu umatnya Fir'aun Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun Nggak pernah sehari lewat kecuali dibentak oleh suaminya Jadi kalau ada suami modelnya tukang buntak-bentak itu pengikutnya Fir'aun Walaupun adanya di umat Nabi Muhammad Akhlaknya ngikuti Fir'aun Saya mau kasih satu cerita Bapak-bapak Nabi Muhammad pernah berangkat keluar rumahnya Artinya dari luar rumah Berangkat dari rumahnya Itu beliau pulangnya kemalaman Siti Aisyah nunggu-nunggu kemalaman-kemalaman beliau ketiduran Nabi Muhammad SAW ketuk-ketuk pintu Siti Aisyah udah ketiduran Assalamualaikum Nggak dibuka Assalamualaikum Nggak dibuka Assalamualaikum Nggak dibuka Tiga kali salam ajaran Islam itu Kalau tidak ada yang jawab Tidak ada yang buka pintu Walaupun rumah sendiri Jangan masuk Kalau kita Pak Tiga kali Nges keketrok Dibuka-buka Kuma kira-kira Diketrok Atau didobrak Atau didor Nges dibuka Disundrungkan Mualta istri Awas Pengikut ger'aun Banyak keliaran disini nih Oh tulak cangkeng langsung Kamu nih istri apa Allahu akbar Coba mau neladani Ahlak Nabi Muhammad Tuh cerita sedikit dulu Sebelum saya bedah Nabi Muhammad Akhirnya ngamparin sorbannya Dibawa Lantai Nabi Muhammad itu Nggak pakai keramik Pak Kalau punya kita pakai keramik enak Ini nggak pakai keramik Tidur Nabi Muhammad Barang Nabi Muhammad tidur Siti Aisyah Malam-malam Kalau orang Sunda bilang Lilir Bangun di malam hari Karena punya Ingatan lagi nunggu Rasulullah Pas bangun Astagfirullahaladzim Ini Nabi Muhammad Belum pulang Ya Allah Akhirnya Siti Aisyah Membuka pintu Ternyata Siti Aisyah Dikagetkan Rasulullah Tidur di teras Barajaman Akhirnya Siti Aisyah Menghampiri Rasulullah Langsung minta maaf Rasul Rasul Minta maaf Gara-gara salah aku ketiduran Engkau tidur di lantai Begini ya Rasulullah Maafin Maafin Minta maaf Rasulullah bangkit Dari cara tidurnya Bangun dan membelai Kepala daripada Sayyidatun Aisyah Dan berkata Wahai Aisyah Bukan engkau yang salah Aisyah Tapi aku yang salah Ya Rasulullah bilangnya begitu Bukan engkau yang salah Wahai Aisyah Bukan engkau yang salah Wahai Aisyah Tapi yang salah itu aku Pulangnya larut malam Aisyahnya minta maaf Ngerasa salah Rasulullahnya minta maaf Ngerasa salah Orang yang merasa salah Ketemu dengan yang merasa salah Ibarat negatif Ketemu negatif Hasilnya Positif Terima kasih telah menonton